Kampanye calon presiden nomor RUT 01, Jokowi Dodo, di Palembang, Sumatera Selatan digelar di Sport Convention Center. Saat berkampanye, Jokowi menyerukan anti-gulput dan mengapresiasi kinerja tentara nasional Indonesia. Hal ini sampaikan calon presiden nomor RUT 01, Jokowi Dodo, dihadapan ribuan warga Palembang, Sumatera Selatan. Saat menyapa masyarakat yang hadir di Sport Convention Center, Jokowi mengingatkan anggaran pemilih 2019 yang mencapai 25 triliun rupiah lebih dari HPBN sebagai wadah untuk mengakomodir kedualatan rakyat sehingga disayangkan jika masyarakat memilih untuk golput. Dalam kampanye, Jokowi menegaskan pentingnya mengapresiasi kinerja TNI yang telah optimal dalam pertahanan negara. Selain itu juga sejumlah program kerja diperkenalkan Jokowi Dodo diantaranya Tol Trans Sumatera yang akan diresmikan Juli mendatang dan 3 kartu sakti yaitu kartu Sembako Murah, kartu Indonesia Pintar, kartu untuk kuliah tentu saja ini, kartu Indonesia Pintar Plus dan kartu Prakerja. Karena TNI kita telah menjaga kedawatan bangsa ini lebih dari 70 tahun. Dan sebab itu kita harus memberikan penghargaan, apresiasi, penghormatan yang tinggi terhadap TNI. Janganlah ada yang menjelek-jelekkan TNI. Kemarin ada kan yang menjelek-jelekkan TNI? Merenekan TNI, betul? Perlu saya sampaikan bahwa TNI kita sekarang ini kekuatannya yang terbesar di ASEAN. Terbesar di ASEAN kekuatan TNI kita itu. Kalau di dunia kurang lebih 180-190 negara, Indonesia adalah nomor 15 terbesar yang paling... Salon Presiden nomor 02 Prabowo Subianto hari ini menyiapkan ribuan pendukungnya di Padang, Sumatera Barat. Kampanye Prabowo digelar di kawasan wisata Danau Cipanggo, Purus, Padang, Sumatera Barat. Saat berkampanye di Padang, Sumatera Barat, Prabowo Subianto menargetkan 80% perolehan suara di Sumatera Barat pada Pilpres 17 April mendatang. Target ini lebih besar dibandingkan Pilpres 2014 saat Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa yang merauk 76,9%. Sedangkan Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kala yang perole 23,1% suara. Target ini ditanyakan kepada para pendukung dan dijawab langsung oleh masyarakat kota Padang yang menghadiri kampanye Akbar. Dan dihadiri juga saat kampanye Akbar yaitu Fadli Zon, Anderu Siade, Wali Kota Padang, Makyeldi, Hansyarullah. Terima kasih.